Intro 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 Tiap negara punya aturan lalu lintas masing-masing Pun dengan kebiasaan berkendara orang Jepang yang bisa dibilang unik dan dapat dipraktikan saat berkendara Setiap negara punya aturan lalu lintasnya masing-masing Tentunya anan lalu lintas tersebut pastinya sudah disesuaikan dengan kondisi Jalan maupun kebiasaan warganya setempat dan diruat agar semua pengguna jalan bisa tertib Salah satu negara yang warganya tertib berlalu lintas adalah Jepang Tertibnya warga Jepang dalam berlalu lintas bahkan sudah ke dunia Setidaknya ada 3 kebiasaan berkendara orang Jepang yang bisa dicompok oleh pengendara di Indonesia supaya lebih tertib berlalu lintas Yang pertama adalah etika menggunakan klakson Tak ada aturan yang mengikat kalau bicara membunyikan klakson Tiap negara memang memiliki kebiasaan membunyikan klakson yang berbeda-beda Di Jepang etika menggunyikan klaksonnya terbilang unik Mereka menggunyikan klakson dengan maksud tertentu Bunyi klakson singkat sebanyak 1 atau 2 kali berarti rasa terima kasih pada pengendara lain lantaran telah memberikan jalan Sedangkan kalau klakson dibunyikan lama dan panjang itu mengekspresikan kemarahan dan meminta pengendara tersebut keluar dari jalur tersebut Setidaknya kebiasaan berkendaraan orang Jepang ini bisa ditiru masyarakat Indonesia Kalau diperhatikan masih ada pengendara yang tak bijak dalam membunyikan klakson Di sisi lain bunyi klakson bisa mengganggu pengendara dan pembuna jalan lainnya Yang membunyikan klakson sebaiknya tak dilakukan asal-asalan Klakson sendiri memiliki fungsi sebagai alat untuk berkomunikasi antara pengemudi mobil yang satu dengan lingkungan sekitarnya Baik pengendara lain maupun pejalan kaki Melalui isyarat bunyi yang dihasilkan oleh klakson inilah cara seorang pengemudi berkomunikasi saat di jalan raya Yang kedua adalah etika saat melakukan parkir kendaraan Pasti anda semua setuju kalau pengendara harus juga belajar memarkir mobil dengan baik Tak bisa dipungkiri hingga saat ini masih banyak pengendara yang tidak paham saat memarkir Ada yang memarkir terlalu dekat hingga memarkir di antara dua garis tak semestinya Bagaimana dengan pengendara di Jepang? Saat memarkir mobil di sebuah toko biasanya si pemilik toko akan memberi tahu kepada pengendara untuk memarkir mundur Tujuannya agar tak sulit saat nanti akan keluar Di samping itu dengan parkir mundur juga anda dapat melihat garis batas dengan jelas Dengan begitu kesalahan saat memarkir dapat diminimalisir Tapi rupanya petunjuk serupa juga terlihat di sejumlah tempat Kebiasaan berkendara orang Jepang tersebut di satu sisi juga bisa meningkatkan keamanan pada mobil Yang ketiga adalah etika menggunakan lampu Berebut tempat parkir tampaknya merupakan hal umrah yang dialami pengendara Untuk menghindari keributan karena berebut tempat parkir Para pengendara di Jepang biasanya menggunakan lampu sebagai tanda bahwa mereka ingin menempati tempat parkir di sebuah tempat Caranya pengendara cukup penyetop mobil memberikan tanda lampu jauh mundurkan mobil dan tempat itu menjadi milik anda Di samping itu mereka juga menggunakan lampu jauh ini sebagai ucapan rasa terima kasih lantaran diberikan jalur di jalan Terima kasih telah menonton video ini Sampai jumpa di video selanjutnya